Intro Aksi kocak Lucinta Luna jadi pelayan Karen's Diner Mau jutek malah kebablasan, tenaga Samson keluar Lucinta Luna mencoba menjadi pelayan salah satu restoran yang belakangan ini viral di media sosial Karen's Diner Belakangan ini Karen's Diner menjadi perbincangan karena pengalaman makan yang tak lazim dijumpai di gerai-gerai makanan lain Restoran asal Australia itu justru menawarkan konsep pengalaman kurang menyenangkan dari para pelayan yang berakting menyebalkan Di Indonesia, Karen's Diner baru hadir belakangan ini Selebriti seperti Lucinta Luna pun tidak ketinggalan mencoba restoran tersebut Alih-alih mencobanya sebagai pelanggan, Lucinta Luna justru mencoba menjadi pelayan Karen's Diner Momen tersebut diabadikannya melalui unggahan Instagram miliknya selasa 20 Desember 2022 Pada video yang diunggahnya itu Lucinta Luna tampak mengenakan apron pelayan bercorak polkadot merah putih dengan bandana putih khas pelayan Karen's Diner Ia datang ke arah meja seorang pelanggan membawa seporsi kentang goreng dan burger Tiba-tiba Lucinta Luna melempar wadah yang dibawanya itu ke meja pelanggan karena ingin bertingkah sebagai pelayan jutek khas Karen's Diner Sontak, wadah tersebut tergelincir hingga isinya jatuh berhamburan ke kursi Tidak enak karena perbuatannya, Lucinta Luna pun tertawa dan mencoba membereskan makanan yang berserakan tersebut Oh kok biye iki, tenaga Samsonku keluar Besok auto dipecat, tulis Lucinta Luna dalam keterangannya Sejumlah warganet di kolom komentar pun terhibur dengan aksi kocak Lucinta Luna itu Jika biasanya kesal pada pelayan Karen's Diner, justru aksi Lucinta Luna itu mengundang tawa Jujur ini malah GK kesel tapi ngakakplis, tulis salah seorang warganet Hahaha ngakak terlalu bersemangat Kak Luna lemparnya, jangan pakai tenaga dalam, kata warganet lainnya Saya suka, natural sekali, ucap warganet lainnya Tentang Karen's Diner mengutip pertanong Karen's Diner pertama kali dibuka di Sydney, Australia pada tahun 2021 lalu oleh pendirinya bernama Aden Levin dan James Farrell Nama, Karen, sendiri diambil dari meme stereotip yang viral di internet Mungkin Anda pernah melihat meme perempuan berambut pirang dengan model Bob dengan satu sisi lebih panjang dari sisi lain Meme tersebut bertuliskan, might speak to manager later, dot idek, yang jika diterjemahkan, perempuan itu bersikap angkuh karena ingin berbicara dengan seorang manajer Hingga akhirnya meme, Karen, itu menjadi sebuah panggilan stereotip bagi para perempuan yang bersikap angkuh Terinspirasi dari situ lahirlah konsep pelayan yang angkuh dan kasar untuk meladeni para pelanggan Para pelanggan sebenarnya bisa-bisa saja untuk membalas sikap pelayan dengan sama-sama berperilaku angkuh Namun, para pelanggan dan staff dilarang keras untuk mengeluarkan ejekan yang berbasis rasisme, seksisme, atau homofobia Hal tersebut termasuk juga kata-kata kotor dan pelanggan di bawah usia 16 tahun harus didampingi orang dewasa Ada pun menu-menu yang disajikan di Karen's Diner berbasis makanan-makanan cepat saji Amerika seperti burger dan chicken wings Kini Karen's Diner sudah ada di negara-negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, bahkan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.